Halo teman-teman Assalamualaikum ketemu lagi hari ini kita mau editing foto ini ini foto saya ambil pas ada pasar malam terus saya sama teman-teman lumayanlah jalan-jalan ke sana kita memang konsepin foto kemudian kita bawa fairy lights ini kita coba sebagai properti dan ini hasilnya eh kita nggak pakai flash kita pakai available light yang ada di sana jadi semua warna yang ada di area itu bisa kelihatan seperti anda lihat di sini ada various wheelnya segala macemnya ya jadi semua warnanya masuk saya pakai motretnya dengan Sony a6500 kemudian lensanya Sigma 30 mili DC DN x1.4 motretnya di iso 800 kemudian speednya di speed 60 per second super 60 per second kita mulai ya teman-teman ya kita langsung biasa seperti biasa auto hai oke Hai naikin dikit kemudian white balance nya kita biruin dikit kalau malam kesan kesannya kan agak dingin jadi white balasnya kita biruin dikit dan kita ambil magenta sedikit untuk tintnya hai oke eh shadow nya naikin nggak bagus Hai seperti biasa teman-temannya saya belum ada bayangan eh foto ini nanti jadinya seperti apa kita sambil jalan eh mudah-mudahan hasilnya lumayan bagus hai oke di sini cukup eh karena karena kita motretnya pakai file belai jadi cahaya yang ke modelnya ini agak kurang jadi kita naikin exposure sedikit di daerah mukanya sini ya kita pakai brush yang ada di sini tool ini tool ini kemudian kita naikin dulu terus kita tes ya Hai terlalu biru ya teman-teman ini kita naikkan ke Hai yellow kemudian terang ke cukup Hai sini Hai Oke kita cukup kita naikkan yang lain kita bikin kemudian agak warm karena disini lampu-lampu ini warnanya kan eh agak warm jadi eh dia ngasih efek ke skin tone modelnya hai oke Hai iya lanjut kemudian karena ini masih agak terlalu terang ininya saya gelapin sedikit caranya kita tekan new Hai kemudian kita gelapin sponsornya turunkan Hai seperti biasa saya enggak ada setting baku setting setting yang sudah saya siapkan kita cuman berdasarkan trial dan error eksperimen aja teman-temannya Hai oke cukup kayaknya bagus Hai 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 oke kayaknya bagus Hai terus oke brushnya cukup kita kembali modelnya kayaknya masih terlalu terang ya kita kembali ke setting modelnya tadi Anda lihat di sini ada dua titik ya ini tadi yang kita setting ke modelnya itu kemudian ini yang setting ke backgroundnya kita aktifkan yang ini Hai ya kemudian kita turunkan sedikit exposure ya segitu aja cukup Hai kalau sudah ini ini oke Hai kemudian kita coba ini ke Hai tonker kita naikkan sedikit ya Hai ya itu dia kemudian bluenya Hai mint apa shadownya kita naikkan bluenya Hai akhirnya situ ini turun sedikit kayaknya hai 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 kemudian Green kita turunkan Hai ya oke lumayan Hai kemudian kita coba split tonic kali ya Hai key boleh kalau kita angkat Oh kebanyakan Hai segitu aja kemudian shadownya kita ke arahkan kebiru sedikit kemudian kita coba Hai coba kita zoom karena kita motretnya di iso 800 jadi noise-nya lumayan muncul kita hilang kurangin sedikit masnya jangan sampai hilang kita kurangin aja kita ke detail Hai noise reduction noise reduction luminance nya kita naikkan sedikit Hai saya pakai 36 terlalu banyak kayaknya Hai 24-24-24 yang cukup deh Hai jadi nggak nggak betul-betul hilang noise-nya Hai Oke Hai noise reduction cukup sekarang kita ke kalibrasi kita coba ya Hai birunya oke Hai biru nya gatil Hai kalau kesini dia jadi eh magenta Hai ketika pakai yang disini Hai Green primer nya kita Hai skintown nya merah oke, kayaknya disitu aja coba lagi, pilih 0 kan seberapa ngefek birunya hmm, oke oke, cukup disitu kayaknya oke, setting cukup kasih vinyet gak ya, oh gak usah langsung kita buka di photoshop ctrl e di keyboard oke seperti biasa, kita bikin group baru kemudian layer baru langsung kita mulai skin retouching seperti biasa, saya pakai healing brush tool tekan tombol j di keyboard oh iya, teman-teman kadang ada yang nanya, itu kok bisa lonjongin jadi kalau mau dilonjongin saya sudah terbiasa sih, jadi senangnya pakai yang dilonjongin kalau mau dilonjongin kayak saya sampai klik kanan di mouse nah, ini ada pilihannya kalau yang biasa itu bulat gini ya kalau saya lonjongin terserah, masuk seperti apa spacing nya 25 ini netral apa, default aja kalau sudah, oke kita mulai kita mulai ya, karena tadi kita apply noise reduction jadi detail skin texture nya agak sedikit berkurang teman-teman ya jadi kulit apa, tekstur tekstur kulitnya agak-agak berkurang oke lanjut disini 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 oke tetap lanjut kemudian seperti biasa temannya sampling nya tekan alt tekan di dekat yang mau dihilangkan oke saya pindah ke scroll stamp tool tekan sd keyboard untuk bersihkan ini aja yes oke saya kembali ke healing brush tool tekan jadi keyboard ya jadi kalau anda lihat kalau yang lonjong itu berarti healing brush tool kalau yang bulat gini ini clown stamp tool lanjut teman-teman karena saya sudah terbiasa pakai keyboard ya jadi pindah-pindahnya cepat oke sekarang kita ke disini kayaknya ada oke baikin dikit disini baikin dikit disini alisnya oke cukup cukup kayaknya yang harus saya perbaiki disini ada sedikit kemudian oke 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 cukup healing brush toolnya healing dan cloningnya sekarang kita ke inverted high pass seperti biasa kita bikin layer baru diatasnya gabungan dari layer 1 dan background shift control alt e dia akan muncul layer ini kemudian kita ke filter other high pass kita pakai setting 15 saja oke kemudian ini pindah ke linear line kemudian di keyboard tekan ctrl e ctrl e lalu filter blur gaussian blur ini inverted high pass teman-temannya tadi kita pakai 15 radiusnya kita pakai 5 oke sekarang kita masking tekan ini sambil tekan alt di keyboard dia jadi masking hitam menutupin semua efek yang tadi kita apply dengan brush kemudian ini pindah ke putih kemudian opacity 100% flow nya kita turunkan sampai 4% atau 4% lah ya ntar ini kita centang kemudian kita gosok di bagian wajahnya saja jangan semua cukup di bagian transisi kemudian di bagian yang kelihatan belang-belang karena inverted high pass ini agak sedikit berbahaya kalau kurang kontrol nanti muka modelnya bisa berubah total teman-teman jadi sedikit-sedikit saja perubahannya sekonyong-konyong ya seperti ini ya cukup di tangannya sedikit oke cukup cukup oke inverted high pass selesai sekarang kita ke dot sign burning sedikit saja cuma daerah disini saja kayaknya ya sekarang kita bikin layer baru sambil tekan ctrl alt di keyboard kemudian klik layer ini muncul dialog ini mode soft light fill with light soft light natural color 50% gray centeng oke kemudian kita ke brush lagi kita ini centeng opacity top 100 flow tetap 4 kemudian kita apply dodge and burning kalau kita mau gelapkan kita ini pindah ke hitam mau terangkan kita pindah ke putih pindah-pindahnya cukup tekan keyboard X seperti ini sorry pindah-pindahnya X ya anda lihat hitam putih hitam putih itu cukup tekan keyboard X oke kita lanjut ini saya terangkan dulu highlightnya ngikutin highlightnya jadi sedikit nambah sedikit yes kemudian disini kok masih terlalu gede 4% kita turunkan 3% oke turun konsepnya dodge and burning ini cuman nyamain nyamain skin tone aja teman-teman jadi kalau di daerah sini ada yang gelap sedangkan di sekitarnya agak terang itu kita naikin dikit nah seperti itu ya jadi transisinya gak terlalu jomplang disini juga ada ini disini harusnya terang tapi dia disini gelap sedikit itu kita naikkan dikit aja konsepnya seperti itu tapi tetep harus latihan teman-temannya kemudian kita shading hidungnya sedikit sedikit saja oke cukup disini juga cukup disitu cukup kemudian kayaknya rambutnya mau digelapin dikit ya oke disitu yes dotson burning kayaknya cukup dikit lagi di daerah tangan sini buat saya dotson burning ini udah tahap akhir teman-teman setelah ini udah dianggap 90% selesai setelah itu biasanya saya main di color grading nanti kita coba ini warnanya bisa main apa lagi kita lanjut dotson burning saya cuman nyamakan skin tone nya aja oke saya mau gelapin disini sedikit jadi saya pakai brush hitam saya gedein dikit brush brush nya oke yes disitu oke cukup sekarang kita main grading kayaknya ya skin retouching selesai ini kita sembunyiin kita bikin guru baru sekarang kita ke terus kayaknya ya kita ke course exposure nya oke coba kita ke blue ya kita naikin dikit shadow nya lagi oke cukup kemudian green kita turun dikit dapat pencinta dikit oke kemudian kita oke sekarang saya mau coba ini ini kita satukan semua layer yang ada disini kita satukan diatasnya tekan shift ctrl a l t e di keyboard ya shift ctrl a l t e jadi dia bikin copyan dari semua setting disini jadi kalau kita matikan ini gak ada yang berubah ya karena ini merupakan setting dari gabungan gabungan dari layer-layer ini jadi ini kita ini juga gak ada yang perubahannya nah sekarang saya mau ke filter camera raw camera raw filter terus kita coba jadi ini sama seperti di lightroom yang tadi ya teman-teman cuman di photoshop ini bisa jadi filter itu lumayan bagus banget kita bisa setting lagi oke itu hal kita turunin sedikit aja kemudian kita coba ke calibration ya blue primary nya kita turunkan lumayan oke ini kita turunkan lagi sedikit oke terus kita kembali ke yang bulat ini setting biasa tapi vibrance nya kita coba turunkan yes turunkan dikit naikkan seperti biasa teman-teman saya gak punya setting bagus cukup jadi semuanya coba dan coba eksperimen oke cukup kontrasnya coba kita naikkan dikit oke let's naik turunkan aja ya ambience nya udah teal jadi sesuai dengan kalau malam itu kan kesannya dingin ambience nya kita biruin sedikit sudah kita oke kan before after yes before after before after before after oke coba kita lihat asli aslinya ini kita reset berubah banget rupanya ini ini cuman cuman mau apa bandingkan aja before ini ini hasil foto row nya ini hasil editing nya lumayan lah mirip-mirip you know who kalau teman-teman fotografer pasti tau ini mirip-mirip loop nya siapa oke before after before after oke cukup sampai disini terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe share dan kasih thumbs up kalau teman-teman suka dan sampai jumpa di project retouching berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum